Sosok Ayunda Ratna, caleg dapat nol suara di TPS sendiri, ngamuk curiga dicurangi, saya dizolimi. Ayunda Ratna ngamuk lantaran ia tidak mendapatkan suara sama sekali di TPSnya sendiri. Akibat hal tersebut, Ayunda Ratna menaruh curiga bahwa dirinya telah dicurangi. Dirinya merasa dizolimi saat melihat hasil perhitungan suara. Perempuan berhijab tersebut terlihat membentak sembari menunjuk-nunjuk. Kalau misalkan tidak sesuai C1 dengan hasil kotak suara, saya siap dihukum, bentaknya. Terdengar suara seorang pria membela caleg tersebut. Terus terang, saya bukan kader PKB, akan tetapi saya juga prihatin dengan calon bernama Ayu. Satu suara itu berharga, seharusnya ini dibela oleh partai. Bela pria tersebut. Ayunda menaruh curiga bahwa dirinya dicurangi dalam proses perhitungan suara. Pasalnya, tidak ada satu pun suara yang diperolehnya di TPSnya sendiri. Saya selaku caleg yang dizolimi. Berani berbuat berdasarkan bukti yang di mana TPS saya sendiri pun tidak ada satu suara pun. Protes RR Ayunda Ratna Amelia. Per hari Jumat 23 Februari 2024, situs KPU belum mengalami pembaharuan sejak Senin 19 Februari 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di situs tersebut, nama Ayunda Ratna Amelia belum meraup suara satu pun dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Posisi nama Ayunda pun berada paling buncit. Data mencatat jumlah suara sementara yang masuk ke KPU berasal dari 126 TPS, dari total 497 TPS atau 25,35 persen. Sementara itu diketahui, Ayunda merupakan caleg DPRD PKB nomor urut 8 Dapil 3, Kecamatan Banyuates, Ketapang, Kabupaten Sampang. Berdasarkan penelusuran, Ayunda sempat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Ketapang. Dalam unggahannya, Ayunda pernah menjadi dirijen muslimat NU Sekabupaten Sampang, aktif di Organisasi Kepemudaan Kecamatan Banyuates. Ia juga pernah menjadi pemateri tentang narkoba P4GN di acara muslimat NU Kabupaten Sampang, serta memimpin pengajian umum sekecamatan Banyuates. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.